Intro Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube aku Putri Nah di video kali ini aku mencuci lagi guys Video kali ini adalah daily vlog kegiatan aku sehari-hari di kos sederhana aku Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video aku dan menonton video aku Nah ini cucian aku lagi banyak guys maklum ya guys karena aku tuh juga kadang nyuci jaket, nyuci spray kayak gitu Semoga kalian yang menonton video aku ini gak mesen ya Dan maafkan jika penampilan atau rambut aku atau apapun itu ajak-ajakan Hei karena ini kan sebelumnya gimana nih kabar kalian semuanya Nah untuk yang baru menonton video aku aku ucapkan selamat datang ya di channel youtube aku Salam kenal Nah ini aku baru ada energi untuk edit video Ini kebetulan hari ini di saat aku dubbing atau nge-record nge-rekam video eh nge-rekam suara ini Aku baru sampai di kos aku dari kampung kayak gitu Jadi lumayan agak lelah Dan tadi istirahat Terus abis itu nonton-nonton video youtube juga Abis itu aku juga gini apa namanya Nonton movie di e-flix Terus sekarang baru ada energi untuk edit video Tadi itu aku nonton movie yang judulnya Pangeranku 100 hari gitu Ceritanya tuh emang keren banget sih Emang sih disana tuh ada kayak cerita perang-perang gitu Tapi pokoknya bagus deh aku suka banget hei hei Nah sebenarnya banyak juga sih movie-movie yang aku tonton-tonton gitu Judul-judulnya itu maksudnya Dan ini untuk mencuci ini Aku tadi juga udah beli Renzo Gitu dan ini mau menghabiskan dulu deterjen yang oranye itu hei hei Maaf guys jika di video kali ini Atau di video aku ini banyak ada kekurangan-kekurangan Jadi aku hanyalah ingin untuk membuat konten-konten youtube Kayak gitu dan memulai aja dulu Pasalahnya mulai aja dulu kan Jadi kayak aku misalnya yang ingin jadi konten kreator Jadi aku memulai bertahap gitu ya Selalu bersyukur dan berjuang Karena bagaimanapun hidup ini adalah sebuah perjuangan guys Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hal Untuk semua hal yang masih ada di dunia ini Bersamaku sekarang di saat ini guys Sampai detik ini Pokoknya apapun up and down itu harus aku syukuri Kayak gitu ya guys Sering aku berbicara di vlog aku Di video-video aku Bahwa kita itu harus fokus untuk menjalani kehidupan kita sendiri Sama seperti kehidupan ini Seperti Yin dan Yang Bahwa sesuatu gak bisa selalu sempurna Putih-putih aja gitu Pasti ada hitamnya Kayak kalian tau gak Yin dan Yang Jadi itu juga yang bisa aku jadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan Yaitu adanya Yin dan Yang Adanya baik dan buruk gitu Dimanapun kita berada Pasti ada aja misalnya orang yang gak suka sama kita Ada juga orang yang suka sama kita Dan sebagainya Kayak gitu pokoknya harus Selalu belajar dalam kehidupan ini Nah ini aku sedang membilas-bilas pakaian aku Kalian jangan salah fokus sama gayung Aku yang keliatannya agak kotor itu ya Itu sebenarnya Gimana ya Itu sebenarnya endapan-endapan air gitu Kan misalnya Kalau air dari keran itu Kan ada aja tuh kotor-kotornya gitu Itu dah Jadinya ke gayungnya juga Nanti deh Kalau ada waktu Lebih aku mau bersihin Oke lah Langitnya atau cuacanya lumayan cerah hari ini Dan tadi aku jemur helm sama Jemur bantal juga Dan aku pakai kursi itu Kayak gitu Sekalian di hari yang lumayan cerah ini Aku mau jemur-jemur cucian yang tadi aku cuci itu Dan ambil-ambil jemuran yang udah kering Nah semoga walaupun video aku ini sangat sederhana Aku harap semoga video-video yang aku bagikan itu Ada manfaatnya untuk kalian yang menontonnya ya Jangan lupa tinggalkan komentar Jika ada kritik-kritik Atau saran yang bersifat membangun Untuk channel aku guys Terima kasih ya sebelumnya Untuk support kalian semuanya Ini banyak banget nih cucian juga Yang udah kering ini Nah satu hal yang bisa aku pelajari juga guys Di kehidupan ini Intinya fondasinya itu adalah Ada pada diri kita sendiri guys Jadi Terkadang tuh Yang kita punya itu Hanyalah diri kita sendiri Terkadang aku ngerasa kayak gitu Makanya Pesan aku untuk kita semua ini Kita Pokoknya sayangi diri kita sendiri ya guys ya Sayangi diri kita sendiri Makanya Terkadang ada yang bilang Kalau tidak ada yang bisa menyayangi diri kita sendiri Lebih Pokoknya gitu Diri kita Yang sepenuhnya bisa menyayangi diri kita Karena yang selamanya Akan bersama kita Kemana pun kita pergi Adalah diri kita sendiri guys Bener gak? Diri kita Dan belajar untuk bertanggung jawab Kepada diri kita sendiri juga Oh iya Kalian yang menonton video ini Sudah nyuci belum? Hehehe Kalau belum Yuk dicuci pakaiannya Hehehe Nah ini aku tadi kan belanja Abis itu aku di jalan Namun kucing berponi Hehehe Aku sering menyebutnya Kucing berponi Nah sampai kos aku Tumbe nih ada kucing Mau minta makan Kayaknya sih dia tuh Lagi hamil gitu ya Terus aku Coba kasih makanan ini Dia gak mau Pada akhirnya Dia mau makan kerupuk guys Sebenarnya aku suka aja sih Sama kucing Cuma Kalau Melihara kan gak bisa Hehehe Jadi ini tumben sih Dia minta makan Oke teman-teman Jika kalian suka Menonton video aku Boleh nih Dukung channel aku Dengan cara Like, comment, and subscribe Untuk yang baru Di channel aku Dan untuk yang lama Makasih ya Udah support Dan agar aku Lebih semangat Untuk buat-buat Video youtube Dan mengembangkan Channel youtube aku Jangan lupa Untuk Nyalakan loncengnya juga ya Thank you Kau ada banyak kerupuk Teman 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 Terima kasih telah menonton!